saya tetap percaya gitu kalau kita pengsal bilang berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar selama kita hidup benar menghormati Tuhan percayalah saya isi nama yang mensponsori saya adalah Tuhan Yesus kemudian alamatnya saya bikin disitu surga nomor hp-nya saya enggak isi karena saya takut juga kalau saya buat-buat kemudian tanda tangannya saya tidak tanda tangan harta di dunia ini hanya sementara tapi jangan sampai kita tinggalkan Yesus hanya perkara duit hanya perkara jabatan hanya perkara pasangan hidup kalau mungkin ada yang nonton terus itu pacarnya tidak seiman jangan sampai kita tinggalkan Yesus hanya perkara pasangan hidup Tuhan sudah bilang terang dan gelap itu tidak bisa bersatu jadi kita anak-anak terang jangan mau mencoba membuka celah bagi iblis untuk bisa ambil bagian menarik kita untuk jadi anak-anak gelap ya salam salam kasih dan salam sejahtera bagi kita semua bapak ibu saudara sekalian marilah kita menganut iman kepercayaan kita murni dari hati kita tanpa paksaan apapun selingkipnya kita saksikan bersama-sama berikut videonya perkenalkan nama saya Fatimah Nasir sesuai dengan nama yang saya sampaikan di YouTube di Zoom saya anak kedua dari tiga bersaudara saya punya satu kakak laki-laki dan satu adik laki-laki jadi saya perempuan satu-satunya papa saya Bugis Makassar Selawisi Selatan kemudian mama saya Sukhidayak Kalimantan kami terlahir semuanya kami muslim kemudian papa saya namanya Muhammad Nasir nikah dengan mama saya dapat saya dan adik saya kakak saya kemudian dari kecil saya sudah dididik oleh orang tua untuk mengasihi Tuhan mencintai Tuhan yang kami sembah mengasihi Nabi yang kami sembah jadi agama saya sebelumnya agama Islam kemudian papa saya sangat-sangat mendidik kami dengan sungguh-sungguh supaya kami menjalankan apa yang harus dijalankan selama kami mempercayai agama kami yang sebelumnya jadi saya dari kecil SD saya sudah ikut pesantren kakilat pesantren kilat kemudian saya sebelum lulus SD saya juga sudah lulus mengaji Ikro setelah lulus mengaji Ikro SD saya lanjut lagi mengaji Al-Quran karena just Al-Quran itu ada 30 saya sudah sampai di just 15 di pertengahan sampai di suatu ketika papa saya meninggal saat saya kelas 2 SMP karena kami bukan dari keluarga yang kaya bukan dari keluarga yang berada papa saya itu hanya penjahit penjahit keliling kemudian juga dia tukang servis mesin jahit biasanya dia pergi ke pedalaman-pedalaman di kampung-kampung di Kalimantan untuk pergi menjahit dimana ada rumah-rumah yang punya mesin jahit dia pergi perbaiki dan dia dikasih uang dan itu uangnya juga tidak besar palingan satu mesin jahit dapat 20 ribu pada waktu itu ya waktu itu mungkin cukup besar ya tahun 2000 berapa 2 SMP jadi disitu hati saya sangat hancur saya merasa saya tidak punya bapak saya merasa saya tidak punya masa depan saya merasa saya takut untuk menjalani hidup tanpa sosok seorang papa dalam hidup saya seperti yang saya bilang tadi karena papa sudah meninggal mama juga bukan orang yang pegawai negeri bukan punya gaji tetap mama saya hanya ibu rumah tangga kerjaan sehari-hari cuma di ladang dan juga kerja sehari-hari hanya jualan dedak waktu itu dedak itu makanan ayam ya jadi habis giling padi di kampung itu ada ampasnya itu yang dijual untuk dijadikan makanan bebek makanan ayam waktu itu hanya itu kerjaan orang tua saya kakak saya waktu itu kelas 3 SMK saya kelas 2 SMP adik saya masih SD jadi dengan posisi mama saya seorang janda sudah tidak punya papa dia harus berjuang sendiri untuk mengurus kami bertiga papa saya meninggal hati saya sangat sedih saya setiap ada pengajian di rumah saya selalu tanya sama guru ngaji saya saya tanya kira-kira papa saya masuk surga enggak ya papa saya sudah meninggal saya sudah tidak punya bapak kira-kira dia masuk surga enggak terus guru ngaji saya hanya bisa menjawab insya Allah kalau seluruh amal dan ibadahnya baik pasti akan diterima oleh Allah kita berdoa semoga Allah lapangkan jalannya untuk menuju surga pernyataan itu buat hati saya tidak tenang jadi setiap ada pengajian di rumah 40 hari 100 hari 1000 hari saya selalu tanyakan itu kepada ustad yang datang kepada guru ngaji saya saya bilang kepada guru ngaji saya kalau papa saya itu orang yang baik orang yang sabar papa saya itu tidak pernah pukul mama saya dia mengasihi kami semua dia tidak pernah buat jahat dia sayang sama kami semua kira-kira papa saya masuk surga saya bertanya itu lagi jadi pertanyaan itulah yang buat saya enggak tenang karena saya mau papa saya masuk surga karena saya sayang sama papa saya jadi saya harus selalu berdoa untuk papa saya supaya papa saya masuk surga sampai akhirnya saya dari SMP berjilbab dari kelas 2 kemudian sampai SMA juga berjilbab sebenarnya lulus SMP itu karena orang tua saya sudah tidak mampu mama saya suruh saya menikah waktu saya lulus SMP mama saya bilang menikah saja mama sudah tidak mampu untuk mengurus kalian bertiga saya mencoba untuk memahami posisi mama saya waktu itu karena memang dia seorang janda dan tidak punya penghasilan yang cukup untuk mengurus kami bertiga tapi karena darah bugis mengalir gitu ya di nadi saya jadi saya punya kemauan yang kuat gitu kalau saya tidak mau hanya sampai SMP saja jadi masih belum kenal Yesus waktu itu saya tinggal di Pejalin saya pergi ke Tanjung Selor di Kalimantan Utara itu kotanya saya pergi cari orang yang mau menampung saya yang mau biarkan saya tinggal di rumahnya saya siap untuk membantu mengurus di rumahnya baik itu mengurus anak mengurus rumah menyapu ngepel semua saya akan kerjakan asal ada orang yang mau bantu sekolah saya begitu dan puji Tuhan saya waktu itu diterima sama satu keluarga suaminya salah satu pengurus di masjid di tempat kami tinggal di Tanjung Selor istrinya pegawai negeri mereka baik sama saya mereka punya dua anak laki-laki adik di bawah saya mereka masih SD saya SMA waktu itu kemudian sampai di suatu ketika setelah berapa bulan saya tinggal di situ keluarga ini selalu berantem selalu berkelahi begitu jadi selalu pukul dinding apa segala gitu ada aja barang yang dibanting posisi umur saya waktu itu telah satu SMA jalan 16 tahun dan di situ saya merasa tidak enak karena apakah keluarga ini berkelahi karena saya tinggal di situ jadi saya merasa kurang enak kemudian sampai sering banting pintu kamar saya posisi baru pulang sekolah terus mereka berkelahi senangkan waktu di rumah saya di rumah orang tua saya papa dan mama saya tidak pernah berkelahi seperti itu nah itu yang buat saya sampai sekarang kadang agak sedikit trauma kalau lihat orang berantem saya langsung agak gemetar karena tidak berani lihat orang berkelahi biasanya kalau ada orang berkelahi begitu saya lebih baik menghindar dan sampai suatu ketika suami dan istri di tempat saya tinggal ini ibunya bilang kita cerai saja itu sebenarnya kata cerai itu sering diungkapkan di ucapkan padahal kami di dalam rumah itu suami suami dari ibu ini selalu mengajarkan kami semua untuk sholat sholat tahajud subuh-subuh kami harus senantiasa puasa menjalankan semua rukun islam yang ditetapkan sama ajaran agama kami tapi yang saya bingung adalah meskipun kami semua dalam rumah itu suami dan istri ini takat melakukan agama tapi saya merasakan tidak ada damai sejahtera tidak ada suka cita hidup mereka mampu hidup mereka berada tapi saya merasa kayak tidak tidak ada damai sejahtera begitu di dalam hati saya sampai akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari rumah itu saya ketemu sama kakak saya kakak sepupu anaknya tante saya yang pertama kemudian saya tinggal di situ saya masih islam saya sekolah di rumah tante saya tante saya ini pun namanya tante Hana jadi tante saya ini pun bukan orang yang berada dia juga punya banyak anak yang harus diurus dia hanya ibu rumah tangga hanya kerja di ladang begitu jadi saya tinggal di situ dengan posisi saya masih berjilbab kemudian sampai satu ketika tante saya ini kasih ayat firman Tuhan sama saya dalam Yohanes 14 ayat 6 mungkin ayat ini sudah klasik bagi setiap kita yang mendengarnya mungkin kita merasa aduh itu ayat sudah di luar kepala saya sudah hafal begitu tapi bagi kami ayat ini adalah ayat yang powerful yang punya kekuatan yang yang mampu mengubahkan saya waktu itu yang mampu membuat saya mempercayai Yesus sebagai satu-satunya pemberi hidup kekasih akan bacakan Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup jadi Yesus Allah pemberi jalan dialah jalan kebenaran itu dialah pemberi hidup jadi berdasarkan ayat ini hati saya tante saya waktu itu hanya kasih di kertas di kertas di kasih selamatan saya itu buat keniyong-nyang di kepala saya terus saya pergi turun sekolah masih posisi berjilbab saya ikut setiap jam 12 di sekolah ada sholat berjamaah kemudian sampai di satu titik saya merasa Yesus bekerja roh kudus bekerja dalam hati saya saya pergi ke WC waktu itu ke WC dan saya mau buka jilbab saya saya ditemani sama satu perempuan orang Kristen saya ditemani kemudian saya lepas jilbab saya pas jam 12 siang seharusnya kan setiap jam 12 siang saya pergi ke masjid tapi saya pergi ke aula di bidung serbaguna untuk ikut yang Kristen ibadah waktu saya kelas 1 SMA pas saya buka jilbab saya saya dilihat berpapasan sama guru SMA saya berjilbab dia guru islam dia agama islam kemudian dia sangat marah sama saya kenapa saya buka jilbab saya kemudian saya ditarik teman saya tidak diperbolehkan ikut saya saya dibawa ke kantor kemudian saya diperhadapkan di meja panjang di sekolah saya waktu itu sekolah tempat saya bersekolah waktu itu sekolah terbaik di Kalimantan Utara kemudian di Tanjung Selor maksud saya kemudian saya dihadapkan dengan kepala sekolah dengan guru-guru yang lain dan mereka tanya saya disitu saya agak lumayan gugup ya takut gitu karena belum pernah saya diperhadapkan dengan guru-guru sebanyak itu di sekolah jadi tidak ada guru agama Kristen karena waktu itu pas ada kegiatan jadi pas ada kegiatan pekan pemuda namanya itu kegiatannya biasanya dua tahun sekali atau berapa tahun sekali dan pas saya ambil keputusan untuk lepas jilbab saya tidak ada guru agama Kristen karena guru-guru agama Kristen sedang mendampingi kegiatannya waktu itu di kampung di hulu begitu kemudian saya diperhadapkan guru kepala sekolah saya langsung marah sama saya kenapa kamu lepas jilbabmu terus saya belum sempat ngomong guru yang menarik saya tadi ibu yang menarik saya tadi yang menjawab dia ini mau ikut Tuhan Yesus dia mau ikut orang Kristen pergi ibadah dia lepas jilbabnya jadi orang kafir kamu ya terus itu kepala sekolah saya tertawa tertawa karena keputusan saya terus kepala sekolah saya bilang kamu ngapain mau percaya Tuhannya orang Kristen Tuhannya orang Kristen itu kan ada tiga Tuhannya orang Kristen itu kan itu telanjang Tuhannya orang Kristen itu cuma pakai kolor di atas kayu salib begitu Tuhannya orang Kristen itu kan dicangguk Tuhannya orang Kristen itu kan dipaku tangannya kenapa kamu mau percaya sama Tuhannya orang Kristen Tuhannya orang Kristen itu juga manusia begitu dan dengan posisi saya sudah tidak terasa air mata saya sudah menetes begitu menetes bukan karena saya ragu sama keputusan saya untuk memilih Yesus sebagai satu-satunya pemberi hidup kekal tapi air mata saya menetes karena saya merasa aduh mereka tidak paham gitu meskipun saya hanya tahu satu ayat tapi saya berani bilang waktu itu di depan guru-guru saya waktu itu saya bilang kalau tapi Pak dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 Yesus bilang dialah jalan kebenaran dan hidup Pak jadi kalau kita percaya sama Yesus kita dapat hidup yang kekal begitu jadi kepala sekolah saya dan guru-guru yang lainnya itu mentertawakan saya kemudian panjang cerita mereka menasihati saya dan mereka sodorkan uang sama saya 650 ribu gitu supaya saya meninggalkan iman saya untuk Ibu Tuhan Yesus saya disuruh untuk keluar dari rumah tante saya karena kan saya sudah tinggal sama tante saya saya disodorkan uang supaya saya cari kos itu tahun 2013 kalau tidak salah 2013 awal saya disuruh keluar dari rumah tante saya dikasih uang 650 ribu kemudian ada salah satu guru yang mencetuskan seperti ini kalau kamu tetap di agama kita Ibu pastikan nanti kamu akan hidup enak nanti tiap turun sekolah barang Ibu naik mobil aja gitu tapi saya juga kalau saya pikir di posisi sekarang kok bisa ya saya yang dulu tahun 2013 di usia yang 16 tahun itu kok bisa ya saya berani menolak uang 650 ribu saya berani ngomong di depan guru-guru saya saya bilang waktu itu terima kasih pak uangnya ini keputusan saya saya sudah keputusan saya sudah bulat tidak perlu Bapak kasih uang ke saya saya akan tetap ikut Yesus dan uangnya saya tidak ambil saya keluar dari ruangan itu saya seperti biasa saya masuk kelas seperti biasa hari-hari berjalan seperti biasa tapi kemasalahannya saya sudah tidak berjilbab saya merasa bahwa di dalam ruang kelas itu seperti ada penolakan untuk saya begitu jadi saya merasa teman-teman saya yang lain-lainnya yang biasa bergabung dengan saya yang biasa senantiasa ada sama saya seperti menjauh seperti menjauh mereka tidak mau berteman sama saya kemudian kalau di dalam kelas seperti ada diskriminasi saya angkat tangan tidak dihiraukan seperti saya tidak ada di dalam kelas akhirnya karena juga di sekolah tempat saya bersekolah itu lumayan mahal saya tidak mampu untuk bayar karena saya membiayai sekolah saya sendiri karena tante saya juga bukan orang yang mampu akhirnya saya keluar dari sekolah itu kemudian saya pindah ke namanya sekolah Kristen sekolah swasta SMAGP saya pindah ke situ disitu lebih murah saya bisa sekolah sambil kerja saya jaga warung jaga minimarket waktu itu puji Tuhan saya bisa diterima kerja disitu waktu itu mama saya juga pas saya ambil keputusan mama saya belum tahu mama saya tahu itu setelah berapa bulan kemudian setelah mama saya tahu saya masuk Kristen percaya Yesus mama saya sangat marah kakak pertama saya yang laki-laki juga marah kepada saya dia kakak saya yang laki-laki bilang jangan sampai kamu berani pulang ke rumah kalau kamu pulang ke rumah nanti kamu ketemu orang di depan pintu jadi kakak saya ini memang orangnya temperamen dia orangnya lumayan emosional lumayan keras dari kecil saya tahu dia jadi karena dia bilang kayak gitu saya juga tidak berani untuk pulang jadi selama SMA saya hanya bisa dihitung mungkin sudah mau lulus baru saya pulang ke rumah mama saya juga marah ketika saya masuk Kristen karena yang mama saya kecewakan itu sebenarnya papa saya kan anak pertama dari mereka tujuh bersaudara di Sulawesi semua om dan tante saya ada di Sulawesi dan papa saya ini punya harta warisan dari kakek jadi karena dia anak pertama dia punya harta warisan tanah tapi karena papa saya sudah meninggal yang berhak dapat itu saya dan adik saya begitu ya kami anak-anaknya tapi karena saya sudah masuk Kristen karena sudah saya memilih Kristus sebagai pemberhidup kekal saya sudah tidak bisa dapat itu kata om dan tante saya jadi karena saya sudah bukan satu agama dengan mereka mereka tidak mau kasih harta warisan itu untuk saya begitu jadi itu yang mama saya kecewakan kepada saya sebenarnya kamu bisa pakai harta warisan itu untuk sekolah untuk bantu kita untuk tolong adek untuk tolong kakak begitu pikiran mama saya ya saya maklumi memang begitulah seharusnya yang terjadi kalau saya tetap Islam tapi saya merasa keputusan saya tidak salah saya meyakinkan mama saya waktu itu saya bilang tidak apa-apa kita kehilangan harta di dunia tidak apa-apa kita kehilangan harta warisan itu itu hanya sementara tapi kalau kita punya Yesus itu harta yang kekal itu tidak akan binasa kita akan masuk surga kalau kita percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan dalam pemerintah kekal bagi kita kemudian setelah itu saya lulus SMA puji Tuhan saya lulus SMA tahun 2015 saya ada kerinduan untuk melanjutkan studi gitu saya dulu sering bantu tante saya juga untuk jualan sayur jualan pakis pakis merah rebung begitu di pasar kemudian tabung-tabung uangnya begitu meskipun tidak besar dan puji Tuhan ada aja cara Tuhan gitu untuk menolong orang-orang yang percaya kepadanya dan akhirnya tahun 2015 saya berangkat bulan 5 tanggal 23 ke Juk Jakarta saya mengambil sekolah teologi di STT Juk Jakarta saya menempuh pendidikan selama 4 tahun saya bisa lulus tepat waktu meskipun waktu mendaftar juga di kampus jadi di kampus kami itu harus pakai surat pernyataan sponsor selain semua dokumen-dokumen yang kita sudah siapkan salah satu yang harus kami siapkan para pendaftar masih waktu itu di kampus adalah surat pernyataan sponsor itu harus saya isi data yang harus saya isi disitu nama alamat dan nomor HP kemudian tanda tangan pakai matrai jadi kalau teman-teman saya yang mendaftar waktu itu mereka punya ada gereja yang mensponsori teman saya ada orang tua yang mensponsori teman-teman saya sedangkan saya tidak ada yang mensponsori saya waktu itu tidak ada yang mensponsori saya tapi saya tetap percaya kalau kita pensal bilang berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar selama kita hidup benar menghormati Tuhan percayalah akan ada berkatnya saya ambil surat pernyataan sponsor itu kemudian disitu saya isi saya isi nama yang mensponsori saya adalah Tuhan Yesus kemudian alamatnya saya bikin disitu surga nomor HP-nya saya tidak isi karena saya takut juga kalau saya buat-buat kemudian tanda tangannya saya tidak tanda tangan saya beriman kalau yang akan mensupport studi saya Tuhan Yesus kemudian berkas itu itu yang berkas yang paling terakhir saya kumpul karena itu yang paling susah karena sama saya waktu-waktu semester awal belum mendukung saya untuk lanjut studi apalagi ambil jurusan teologi begitu berkas itu saya kumpul saya kasih ke sekretariat bagian bidang pendaftaran waktu itu dan saya ditertawahkan begitu terus itu ya maklum mal karena mungkin mereka butuh data yang pasti begitu jadi saya bingung siapa yang akan mengisi ini tapi puji Tuhan ya Tuhan punya banyak cara akhirnya ada satu Bapak ini Bapak membalas saya di Jogja dia tulis itu meskipun ya supaya kamu bisa masuk gitu ini hanya formalitas gitu saya tulis terus di tanda tangan selama kuliah S1 saya juga harus berjualan pisang goreng di kampus beberapa kali terus itu jualan makanan beberapa kali untuk bantu studi saya selama studi S1 aku juga saya tidak pernah pulang 4 tahun saya tidak pernah pulang kampung karena memang tidak ada biaya tapi puji Tuhan tepat 4 tahun saya 2015 saya masuk 2019 bulan Agustus saya lebih sudah saya melihat Tuhan luar biasa menolong saya jadi semua dana-dana yang harus dibayarkan tiap semester ada uang praktek kami puji Tuhan Tuhan senantiasa menolong saya begitu saya selalu tercengang terkagum-kagum sama cara kerjanya Tuhan dalam hidup saya sampai saya tidak ada uang sepersen pun teman-teman saya yang tadinya mereka disponsori oleh gereja disponsori oleh orang tua mereka ada malah yang masih menunggak tapi saya tidak ada sama sekali jadi saya bersyukur ya Tuhan punya caranya yang luar biasa setelah bulan 8 2019 saya lebih sudah bulan 8 atau bulan 7 saya lebih sudah itu satu bulan setelahnya saya dapat tawaran untuk lanjut studi S2 itu disponsori saya langsung ambil 2019 itu saya langsung mengambil kuliah S2 puji Tuhan tahun 2021 5 bulan yang lalu 2021 bulan 9 saya dibis sudah saya tepat waktu 2 tahun juga menyelesaikan studi magister teologi saya saya juga melihat bahwa Tuhan luar biasa begitu meskipun sponsor saya waktu itu orang yang membantu membiayai studi saya sempat mandek karena COVID 2020 kan masuk ke Indonesia awal-awal 2020 itu akhirnya buat saya harus bekerja juga jadi 2020 itu saya kuliah S2 sambil saya bekerja di pabrik besi yang ada di Yogyakarta saya kerja di pabrik besi saya juga jualan besi kayak sales begitu jualan besi untuk membantu biaya tempat tinggal saya selama studi bantu ya ongkos beberapa hal yang harus saya bayar tapi puji Tuhan lebih dari semuanya itu saya melihat Tuhan luar biasa dalam hidup saya setelah saya pikir-pikir lagi memang tidak ada penyesalan dalam hidup saya sampai di usia saya yang sekarang 24 tahun tidak ada penyesalan saya dari awal saya kenal Yesus sampai sekarang bahwa Tuhan itu luar biasa kalau saya tidak kenal Yesus mungkin sekarang saya sudah punya anak hanya gendong anak saya hanya ada di kampung saya hanya menjadi ibu rumah tangga hanya terjadi ladang saya mungkin tidak tahu dunia luar tapi karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu Raja di atas segala Raja Dia yang punya alam semesta ini Dia sanggup untuk menolong saya saya memang tidak punya Bapak saya memang anak yatim tapi saya punya Yesus saya punya Yesus artinya saya bisa melakukan segala-galanya saya punya Yesus artinya saya punya Bapak jadi saya bukan anak yatim saya punya Yesus artinya saya anak Raja saya anaknya Tuhan jadi saya berhak berhak menikmati yang Tuhan sediakan asal saya mau berjuang begitu puji Tuhan saya bisa menyelesaikan studi saya 6 tahun dan setelah 6 tahun itu saya bisa pulang begitu dan saya lupa cerita setelah 1 tahun saya percaya ini kembali lagi belakang setelah 1 tahun saya percaya itu adik saya saya ajak untuk terima Yesus waktu dia kelas 3 SD yang laki-laki jadi adik saya yang kelas 3 SD itu sekarang dia kelas 2 SMK gitu dia sudah terima Yesus dan saya sangat bersyukur berapa bulan yang lalu dia juga sudah dibaptis dan berselang 2 tahun setelah saya masuk Kristen percaya Yesus mama saya juga percaya Yesus diterima Yesus sebagai satu-satunya memberi hidup kekal dalam hidupnya dan sekarang pergumulan kami saya hanya kakak saya yang nomor 1 dia yang belum masuk Kristen dia yang belum terima Yesus tapi saya bersyukur waktu saya masih di kampung kemarin di Kalimantan saya sempat ada ngobrol dengan dia saya bilang kalau percuma kalau kita genggam banyak hal di dunia ini dengan tangan kita bahkan sampai penuh-penuh kita genggam tapi kalau kita tidak punya Yesus kalau hati kita kosong hidup kita akan berakhir dalam kebinasaan saya cuma bilang begitu dengan kakak saya terus saya ajak dia berdoa puji Tuhan hatinya tidak seperti dulu begitu karena dulu saya takut sekali sama kakak saya yang ini begitu tapi dia mau ikut berdoa kalau kami makan di rumah waktu itu hanya saya adik saya dan kakak saya ini berdoa dia mau ikut berdoa saya timpin berdoa dia mau begitu meskipun sampai sekarang dia belum ambil keputusan tapi saya percaya hati yang keras Tuhan bisa lembutkan perlahan-lahan yang penting saya sudah sampaikan kebenaran setidaknya ada benih yang saya tinggalkan sebelum saya tinggalkan Kalimantan dan sekarang saya sedang di Papua di Jayapura saya sedang layanan di sini saya bersyukur juga karena mama saya mengizinkan saya anaknya perempuan satu-satunya untuk pergi jauh lagi sudah enam tahun di Jogja tidak pernah pulang kemudian hanya pulang dua bulan terus pergi lagi ke Papua untuk pelayanan saya di sini fokus kepada pelayanan anak penjangkauan jiwa melalui pendidikan mohon doanya karena pada saat ini kami sedang fokus untuk pembukaan paut jadi banyak orang sebenarnya teman-teman juga yang Kristen-Kristen sama teman-teman yang musuh juga sempat bilang kepada saya kenapa kamu S2 tapi mau pergi pelayanan jauh-jauh mending kamu ambil pelayanan yang di Jogja kemarin ada tawaran juga untuk saya sebelum saya sampai di Papua ada tawaran untuk saya lanjut S3 lagi lanjut studi S3 ada lembaga yang mau sponsori saya untuk studi S3 tapi saya rasa saya ingin melayani dulu sebelum waktunya Tuhan panggil saya jadi saya nggak tahu kapan waktu saya meskipun muda tapi kan syarat mati itu tidak harus sakit syarat mati itu tidak harus tua muda pun kita bisa mati masih sehat-sehat pun kita bisa mati jadi dalam hati saya komitmen mumpung saya masih sehat saya mau melayani Tuhan di tempat yang memang betul-betul membutuhkan saya akhirnya saya sampai ke Papua saya melayani di kustus di gereja orang-orang gunung kami melayani di situ jadi banyak anak-anak di sini juga yang mereka belum bisa mengecap pendidikan yang layak masih dengan budaya mereka masih belum mengenal hidup disiplin hidup bersih ya itu masih kami ajarkan sama mereka belajar membaca belajar menulis itu yang kami sedang melakukan saat ini jadi mohon dukungan doanya untuk saya karena saya sedang pelayanan di Papua khususnya daerah Jayapura Sentani di daerah Danau Sentani saya melayani jadi pesan saya untuk semua pendengar setia dari Miracle TV kalau hari ini kita tidak punya banyak harta tidak punya apa-apa malah mungkin kita tidak punya harta warisan tanah harta warisan apapun emas kita tidak punya banyak tabungan mungkin di rekening kita tapi kalau kita punya Yesus di hati kita ada Yesus berarti itu kita sudah memiliki segala-galanya harta di dunia ini itu hanya sementara tapi jangan sampai kita tinggalkan Yesus hanya perkara duit hanya perkara jabatan hanya perkara pasangan hidup kalau mungkin ada yang nonton terus itu pacarnya tidak seiman jangan sampai kita tinggalkan Yesus hanya perkara pasangan hidup Tuhan sudah bilang terang dan gelap itu tidak bisa bersatu jadi kita anak-anak terang jangan mau mencoba membuka celah bagi Iblis untuk bisa ambil bagian menarik kita untuk jadi anak-anak gelap jadi tetap setia ikut Yesus sampai akhir karena kesalah kalau kita setia ikut Yesus sampai akhir kitab wahyu bilang kita akan mendapatkan makhluk tahap kehidupan demikian kesaksian saya Tuhan Yesus memberkati Shalom ya sobat dan saudara sekalian kasih Tuhan kita telah mendengarkan kesaksian yang tentunya memberkati dan menguatkan iman kita semua dimana anak muda ini dipanggil Tuhan Yesus dengan luar biasa tak tanggung-tanggung hingga anak muda ini sampai menyelesaikan master teologi Kristen beberapa akhir-akhir ini kita banyak melihat orang-orang muslim yang dari Kristen masuk ke Islam kebanyakan rata-rata belum apa-apa sudah menyandang gelar sebagai ustad luar biasa puji Tuhan karena satu jiwa yang diselamatkan maka malaikat surga bersorak-sorai melihat anak-anaknya yang telah terpanggil ke jalan yang benar